Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat, kali ini saya kedatangan kembali pasien Kipas angin lantai Sobat Ini jenisnya Tornado Fan ya Sobat ya Merknya Regency 18 In Ya, keadaannya sudah sangat kotor sekali ya Sobat ya Ini kalau kita lihat bagian depannya Sobat sudah bukarat begini ya Nanti ini kita cuci dengan ini Sobat Ini apa namanya lah terserah ya Iron Brush Ini biasanya ibu-ibu di ibu rumah tangga tahu ya Nanti untuk mencuci bagian luar supaya karatnya hilang ya Tentunya dengan air dan sabun Ini kata pemiliknya Sobat, ini masih berjalan Masih bisa nyala tapi keadaannya kotor Sobat Ya, mungkin ini kita cuci aja Sobat ya Bagaimana cara mencuci kipas angin Tornado ini Atau Regency ikutin terus Sobat Kita buka aja dulu Ya Sobat dengan Dua alat ini Ya, kita buka dari sebelah atas dulu Sobat Ini pengaitnya kita congkel mengarah ke belakang ya Sobat ya Ujungnya saja Ujungnya saja masukin begini Lalu kita dongkrak Sobat Kita dongkrak ke bawah begini Nah, dia terbuka Sobat ya Ini terbuka Lalu kita congkel dengan Kita congkel dengan obeng ya Arahnya tekan ke bawah obengnya Ya, maka dia terbuka ya Sobat Untuk yang lainnya ini gampang Tinggal congkel aja Ini juga sama Tinggal congkel Yang sebelah sini juga sama Tinggal congkel saja Maka dia terbuka Sobat Ini ada Baut kunci L ya Sobat ya Kunci L4 ini Kita masukkan Lalu kita ambil tang Ya, begitu Lalu kita kendorkan Ya Ya, sekarang kita buka mesinnya Sobat ya Mesinnya Dan Box pit ini Box pit kita buka Supaya bagian luar ini Bisa kita cuci dengan Air dan sabun Sebelum membuka mesin Sobat Sobat bisa kasih tanda dulu Sobat ya Aduh ini debu Kasih tanda dulu Untuk mengetahui bahwa ini sebagai sebelah atas Sobat Supaya bagi Sobat pemula Tidak bingung Ini kita kasih tanda silang besar aja Sobat Ya, silang besar Ya Ya, kita garis dengan ujung obeng kecil Ini menandakan Bagian mesin ini nanti posisinya di atas begini Sobat Supaya Sobat tidak bingung Terutama bagi pemula Sobat Ini kita buka Sobat Baut dua ini Ya, kita tidurkan Sobat Mesinnya Jadi sebelum kita buka mesin ini Kita bersihkan dulu Dengan Tisu dan bensin Sobat Agar megangnya lebih enak ya Jadi kotorannya tidak Meleber kemana-mana Nah ini Bagi Sobat pemula Ini ada dua baut masing-masing Sobat ya Ada pasangan dua baut ini Yang satu ini adalah baut untuk ke bodi ya Untuk pegangan bodi Supaya Sobat tidak bingung dan tidak keliru Ini kita kasih tanda aja Sobat Ya Yang untuk ke bodi kita lingkarin ya Sobat ya Kita lingkarin Sobat Ya Untuk bodi kita kasih tanda lingkar Karena ini hitam jadi Sobat tidak kelihatan Ya sedangkan untuk Yang sebelahnya ini adalah baut mesin ya Sobat ya Baut dinamo Ya Ini kita kasih tanda silang kecil ya Sobat Untuk baut dinamonya Kita kasih tanda silang kecil Setelah itu kita buka dulu baut yang megang ke bodi ya Ini Ya setelah terbuka baut bodinya Dinamo kita tarik keluar ya Ke depan ya Arahnya ke depan Sobat Satu rangkaian Kita keluarkan semua Oke selanjutnya Bodi ini Kita cuci nanti ya Dengan air dan sabun Dengan menggunakan Iron brush Atau sabut besi Baik Sobat Kita cek dulu Ke listrikanya Apakah tersambung Atau terputus Sobat Ya Kalau Sobat pengen tahu Cara bikin ini ya Lihat video saya sebelumnya Sobat Kita cek ke listrikanya Dengan alat tester sederhana ini Lalu speed kita tekan Speed 1 Ya bunyi Speed 2 Tersambung Speed 3 Tersambung Secara ke listrikan Dinamo ini masih Bagus ya Sobat Kalau yang punya avometer Pakai avometer Box speed kita Buka Sobat Ada 4 baut ini Ya nantinya kita Lap Sobat ya Dengan tisu dan bensin ya Kita lap dulu Sobat Mesinnya Dengan tisu dan bensin ya Karena ini kotor sekali Sobat Ini banyak sarang gonggonya Sobat Tuh Kita lap saja Dengan tisu dan bensin Jadi untuk Pemula Sobat Untuk menandakan Baut-baut ini Baut pengunci Dinamo ini Supaya tidak Lupa Sobat Bisa dikasih tanda silang ya Sini ya Ya gitu Silang ya Sobat ya Supaya nanti Sobat tidak Bingung Naruhnya Ya tanda silang Tanda silang Oke Nah untuk Madep mesinnya Sobat Tadi sudah kita kasih tanda Tanda silang besar Lalu di belakangnya juga Kita kasih tanda silang besar Silang yang besar ya Sobat Nah begitu Jadi silang ketemu silang ya Sobat Ya bautnya kita kendurkan dulu Lalu kita buka Sobat Ada 4 baut Jadi Sobat kalau tidak dikasih Tanda nanti Sobat bingung ya Kalau tidak dikasih tanda silang Nanti Sobat bingung Ini yang Lingkaran ini untuk Baut ke bodi ya Sedangkan untuk silang ini Baut yang untuk Megang Dinamo Jadi kaya lagi Sobat Baut yang untuk Megang Tutup Dinamo ini Tutup mesin ini Masuknya dari belakang ya Sobat Masuknya dari belakang ya Tapi kalau baut Yang untuk megang Bodi nanti Masuknya dari depan Ya setelah Terbuka Bautnya Sobat bisa gunakan ini ya Benda yang tipis silakan Ya yang lanjut Sobat Apa saja lah Ya Sobat lalu Dongkrak ya Didongkrak secara merata Sobat Pelan-pelan Didongkrak Dongkrak begini Sobat ya 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 Mesin sudah Terbuka Yang bagian belakang Ini Sobat Ditarik pelan-pelan Sobat ya Sambil Sobat melihat Kesebelah dalam Lilitan Apakah ada yang Ada yang terbuka Pengunci Atau Pengikat ya Pengikat Kabel-kabelnya Ya Begitu Pelan-pelan Sobat Pengikatnya masih bagus Lalu Kabel ini Kita dorong ke dalam Sobat Tutupnya kita Tarik keluar Ya Terbuka Sangat kotor ya Sobat ya Debu Ini sudah mulai kering Sobat Dengan menggunakan Jari ini Sobat Ini kita dorong Keluar ya Kita dorong keluar Ya Begitu Nanti ini kita bersihkan Dengan tisu dan bensin Ya Kita bersihkan Semua bagian mesin Dengan tisu Dan bensin Supaya Bersih Ya Ini sangat kotor Sekali Sobat Kita lap Dengan tisu Dan bensin Ya Untuk Bagian Lilitan Sobat Bisa menggunakan Kuas Kecil ya Tentunya Sobat harus Ekstra Hati-hati Dan pelan-pelan Untuk membersihkan Debu-debu Setelah itu Kita Lap Dengan tisu Dan bensin Sobat Hati-hati Sobat Jangan sampai Kawat telitannya Ketarik Nanti putus Bagi pemula Harap Bersabar ya Untuk bagian Kawat telitannya Sobat cukup Tempel-tempel Begini aja Dengan tisu Dan bensin Lalu Sebelah dalamnya Kita lap juga Ini Di Stator Karen ini Ini banyak debu Kita lap saja Sobat Begini Lalu sebelah dalam Lalu sebelah dalam juga Pelan-pelan Ya sobat Sekarang kita Perhatikan Sobat Ini banyak Ring sealnya Ini yang sudah Patah Sobat Ini patah Sobat Ini Karena pemakaian Yang Tidak pernah berhenti Jadi dia panas Untuk Mengganti Ring-ring seal Ini yang patah Sobat Sobat bisa Bikin ya Dari bekas Kartu sim Sim card HP Ini Sudah saya bikinkan Video sebelumnya Ini cara Membuat Ring seal Atau seal Rotor Ya Nanti Lobangnya Ini sobat Bisa Sesuaikan Aja Dengan As 10 Millie Ya Tapi Karena Saya Banyak Stok Sobat Malum Tukang Service Jadi ini Kita ganti Sobat Nah Yang ini Sudah hilang Sobat Yang ring tipis Sudah hilang Kita ganti Ringnya Untuk Busingnya Kita Bersihkan Kembali Dengan Tisu Dan Bensin Sobat Ini Sebelah Dalamnya Kita Masukkan Tisu Dan Bensin Lalu Kita Putar Supaya Kotorannya Dia Terangkat Lalu Busing Yang Sebelah Belakang Kita Bersihkan Dengan Tisu Dan Bensin Yang Rada Basah Sobat Tisunya Lalu Kita Tetes Dengan Singer Oil Di sekitar Busing Supaya Kapasnya Basah Lalu Sebelah Dalam Busing Kita Beri Singer Oil Lalu Kita Putar Sobat Bersihkan Kita Putar Supaya Merata Ke depan Juga Kita Kasih Singer Oil Di Busing Ya Sobat Lalu Kita Putar Begini Astrotone Kita Masukkan Sobat Kita Beri Kelumas Dulu Dipastikan Rata Sobat Pelumas Kita Masukkan Sebelah Depan Dulu Kita Putar Putar Lalu Sebelah Belakang Sebelah Belakang Kita Beri Singer Oil Juga Lalu Kita Masukkan Kita Lihat Jalur Kabel Ini Lalu Kita Tarik Kabel Kabelnya Begini Tarik Masukkan Kita Perhatikan Ini Yang Tanda Silang Tanda Silang Belakang Ketemu Tanda Silang Yang Depan Yang Tanda Silang Besar Lalu Masuknya Begini Sobat Kita Dorong Kita Angkat Kita Tarik Kabelnya Pelan Pelan Ini Lalu Kita Masukkan Kita Tarik Begitu Sambil Kita Dorong Tutup Mesin Belakang Lalu Kita Masukkan Saja Lalu Kita Ketok Sobat Bagian Pinggir Sininya Jangan Di Tengah Nanti Posisi Busing Bisa Berubah Pinggir Kita Ketok Sudah Masuk Sobat Sudah Sudah Rata Selanjutnya Kita Baut Sobat Jadi Jangan Lupa Masang Baut Dinamonya Dari Sebelah Belakang Sobat Yang Sudah Kita Kasih Tanda Silang Ini Tanda Silang Untuk Baut Tutup Dinamo Ya Empat Baut Sudah Terpasang Ya Setelah Selesai Pemasangan Baut Sobat Tentunya Posisi Busing Depan Dan Busing Belakang Akan Terjepit Atau Kurang Lurus Untuk Itu Kuncinya Ini Kita Ketok Kita Ketok Sekali Sobat Ya Sobat Bisa Lihat Ini Arah Kemana Kurang Lurus Dari Sini Kita Ketok Sekali Sobat Ya Begitu Lalu Dia Akan Lebih Lancar Lagi Kita Beri Pelumas Depan Dua Tetes Kita Putar Lagi Karena Di Luar Mesin Ini Banyak Tetes Pelumas Kita Bersihkan Kembali Sobat Dengan Tisu Dan Bensin Ya Sekarang Box Saklarnya Sobat Karena Ini Banyak Debu Debunya Ini Kita Bersihkan Dengan Tisu Dan Bensin Ya Sobat Ya Tutup Box Speed Box Speed Kita Tutup Sobat Box Speed Sudah Kita Tutup Penutup Debu Kita Masukkan Ya Begitu Ya Lebangnya Lurus Empat Lebangnya Lurus Semua Ya Kita Membersihkan Dinamo Sudah Selesai Sobat As Rotor Dan Busing Kita Bersihkan Dengan Tisu Dan Bensin Lalu Kita Tambahkan Kembali Dengan Singer Oil Sobat Sekarang Kita Tes Sobat Ini Kita Colokkan Lalu Speed Kita Putar Satu Speed Dua Speed Tiga Ya Sudah Lancar Kembali Sobat Selanjutnya Bodi Ini Sobat Bodi Ini Kita Cuci Dengan Air Dan Sabun Dengan Menggunakan Ini Untuk Karat Karat Yang Di Bodi Supaya Lebih Mengkilat Baik Sobat Sekarang Mesin Kita Masukkan Ke Bodinya Pertama Kali Ini Colokan Kita Masukkan Kesini Sobat Lalu Speed Kita Posisinya Sebelah Atas Sini Sobat Jadi Kita Masuk Nya Begini Lalu Kita Pasang Empat Baut Ini Ada Ring Nya Dua Begini Kita Masukkan Kesini Lalu Yang Satunya Di Sebelah Belakang Sobat Menyilang Sini Ya Selesai Selanjutnya Kita Pasang Box Speed Ini Ini Bautnya Kita Masukkan Dulu Disini Lalu Kita Ini Pemasangan Ini Dimana Sobat Silahkan Sobat Atur Yang Penting Dia Tombol Tombol Ini Di Bawah Pengait Pengait Ini Kira Kira Disinilah Karena Pengait Itu Sebagai Pengaman Juga Lalu Ring Kita Taruh Begini Sobat Atur Ini Supaya Lurus Dengan Posisi Pengait Bodi Ini Waktu Membaut Ini Sobat Yang Terlalu Kuat Nanti Bodi Box Speed Ini Patah Cukup Saja Yang Penting Tidak Kendor Oke Mesin Sudah Terpasang Box Speed Sudah Terpasang Sekarang Kita Pasang Baling Baling Sobat Ini Ada Baut Kita Kendorkan Dulu Dengan Kunci L4 Sobat Jadi Yang Pas Baut Ini Kita Masukkan Ke Yang Cowakan Ini Ada Cowakan Ya Begitu Lalu Ya Sekarang Kita Pasang Penutup Dari Sebelah Bawah Dulu Sobat Ini Pengait Pengait Ini Ini Kita Pasang Dulu Sebelah Bawah Kita Masukkan Dulu Sebelah Bawah Sebelah Bawah Sudah Terpasang Lalu Ini Kita Tahan Sobat Lalu Dengan Menggunakan Bendayang Pipih Ini Ini Kita Tarik Akar Ke Atas Begini Sobat Kita Dongkrak Begini Lalu Kita Tekan Dengan Tangannya Ya Masuk Dia Sobat Ya Masuk Ya Lalu Yang Satu Lagi Kita Masukkan Dikit Kita Dongkrak Ke Atas Lalu Kita Dorong Satu Lagi Kita Dongkrak Ke Atas Lalu Kita Dorong Ya Penguncinya Sudah Terpasang Semua Ya Supaya Rapi Kabel Yang Belakang Ini Kita Ikat Dengan Talitis Ya Sobat Membersihkan Kipas Angin Sudah Selesai Selanjutnya Kita Tes Sobat Kita Colokkan Ke Listrik Lalu Speed Satu Kita Tekan Ya Speed Dua Speed Tiga Sempurna Sobat Demikian Sobat Tutorial Kita Mengenai Cara Membersihkan Kipas Angin Regency Ini Bagian Luar Kipas Angin Ini Kita Cuci Dengan Air Dan Sabun Dengan Menggunakan Iron Brush Supaya Ini Lebih Mengkilat Lalu Bagian Dalam Mesin Kita Bersihkan Dengan Tisu Dan Bensin Dengan Tisu Dan Bensin Lalu Kita Tambahkan Kembali Singer Oil Lebih Kurangnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh